Baik Buya, nampaknya telah masuk satu penelpon, mari kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar ya. Waalaikumsalam. Mari kita bersalawat terlebih dahulu, Ibu. Alhamdulillah, saya dina Muhammad, saya dina Muhammad. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Ibu Tiara dan Cilacap. Baik, Ibu bisa langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Maaf, sebelumnya saya mau bertanya, Buya. Saya adalah seorang istri yang sudah ditalak tiga oleh suami saya, Buya. Talak pertama itu dua hari setelah saya menisah, Buya. Jadi itu salah paham, Buya. Jadi saya sebelum dengan dia, saya menjalin hubungan dengan seseorang. Seseorang itu sudah meminta saya kepada keluarga saya, tapi keluarga saya belum mencetujui, Buya. Kami hubungan jarak jauh, Buya. Jadi LDR gitu, Buya. Sebelum saya menikah, Buya, satu hari sebelum saya menikah, saya berpamitan kepada keluarganya melalui WA dan kepada yang bersangkutan. Keluarganya siapa? Keluarganya siapa ini? Keluarganya mantan saya, Buya, yang pernah meminta kepada keluarga saya. Nah, itu chatnya sehari sebelum saya menikah, Buya. Intinya di chat itu saya berpamitan, memohon maaf, dan kesalahan saya, saya ada bilang saya sayang kamu. Tapi maaf, Bu, kita belum berjodoh. Saya ada kata terakhirnya seperti itu, Buya. Dan suami saya melihat chat tersebut setelah dua hari kami menikah, Buya. Setelah itu, saya langsung dipulangkan ke rumah orang tua saya, terus dia me-WA saya dengan kata catat baik-baik. Saya sudah keluarkan kata cerai. Jadi intinya setelah tiga bulan, semuanya saya serahkan ke kamu. Saya tidak akan pernah jemput kamu, tapi saya akan menapai kamu sebagai tanggung jawab saya seorang suami. Setelah itu saya dipulangkan, Buya, selama dua hari. Setelahnya, malam-malamnya setelah dia pulang kerja, dia jemput lagi saya, Buya. Akhirnya kami... Setelah berapa? Dua hari, Buya. Tidak, setelah dua hari dipulangkan. Setelah itu dijemput lagi? Iya, malamnya dijemput lagi, Buya. Terus, tolak kedua itu 12 Juni kemarin tahun ini, Buya. Maksudnya, antara tolak yang pertama dengan tolak yang kedua, berapa jaraknya? Bedanya sudah satu tahun lebih, Buya. Hampir sudah dua tahun, Buya, bedanya. Nah, yang kedua ini, tanggal 12 Juni kemarin, Buya. Tanggal 2021 ini, Buya. Jadi kan saya selama setahun ini, saya tinggal bersama ibu mertua saya, Buya. Jadi, saya ini orangnya dikit-dikit marah, Buya, diem gitu. Tapi saya tidak bisa ungkapi perasaan saya. Saya sudah coba ungkapi perasaan saya tentang keadaan saya, situasi saya yang kurang nyaman di sana. Karena, tapi suami saya selalu bilang, saya ini nyinyir, padahal saya tidak ada tempat cerita lain, kecuali suami saya, gitu, Buya. Dia selalu menganggap saya tidak bersyukur, karena saya tinggal di rumah ibu mertua saya, gitu, Buya. Tolak yang kedua? Di tolak yang kedua apa alasannya? Alasannya itu karena, ibu kan ada ucapan ibu mertua saya yang bikin saya tidak enak hati, Buya. Jadi, saya ini ada bilang gini ke suami saya, anak telat ngomong itu bukan semata-mata kesalahan ibunya semua, karena kan yang ngurus anaknya banyak, Buya, tidak sama saya saja, gitu. Saya tidak menyalahkan siapapun. Tapi, saya hanya bilang, setiap orang tua itu punya caranya sendiri, ngedidik anaknya. Itu saya melalui chat, gitu, Buya. Chat ke siapa? Ke suami? Ke suami, iya. Suami saya posisi lagi di kantor, Buya. Isinya gimana, chat Anda? Intinya sebenarnya, saya bikin status, Buya. Tapi, status di BA saya itu yang melihat cuma suami saya, Buya. Karena saya tidak bisa ungkapkan secara terang-terangan. Apa status itu? Isi statusnya gini. Anak telat bicara itu bukan semata-mata salah orang tuanya, gitu. Mau gimana pun anak saya, ya itu mesan saya. Saya bilang gitu, Lu. Terus, apa, setiap orang tua itu punya cara mendidik anaknya sendiri-sendiri. Tapi, status itu, demi Allah, Buya, hanya dilihat oleh suami saya. Saya tidak sebar luar, bukan, kepada siapapun, Buya. Terus, suami saya menanya, mengecek saya. Saya memang, niat awalnya, Buya, saya tidak mau membalas. Cuma, habis itu, saya benar-benar tidak baca, Buya. Karena saya mengurus anak saya, gitu. Jadi, saya tidak tahu suami saya itu akan pulang. Karena WA-nya tidak dibalas oleh saya, Buya. Jadi, mungkin, setelah dia sangat menahan emosi pulang dari kantor, Buya. Terus, datang itu langsung marah, Buya. Langsung bilang, kamu ini kurang ajar, ya. Kamu ini tidak menghargai saya, ya. Bilang. Terus, dia langsung menalak saya, Buya. Saya salah kamu kedua kalinya, ya, gitu. Jadi, itu yang kedua, Buya. Jadi, setiap marah, Buya, setiap saya marah, itu saya selalu diam, Buya. Tapi, suami saya itu mengingatkan saya itu dengan cara sangat merendahkan saya, sangat mengingat saya, keluarga saya diri, saya, gitu. Jadi, dia sudah berjanji berkali-kali, Buya. Di depan saya, di depan orang tuanya, tidak akan merendahkan saya, harga diri saya, mengungkit masa lalu saya, gitu. Akhirnya, yang salah ketiga kemarin, Buya, saya terjadi lagi, Buya. Berapa lama antara yang kedua dan ketiga? Satu bulan, Buya. Satu bulan lebih. Dari yang kedua? Dari yang kedua, iya. Jadi, yang ketiga itu, Buya, saya tersinggung lagi dengan ibu mertua saya, gitu, Buya. Karena saya merasa, dari subuh, saya sudah masak untuk anak saya, tapi dengan gampangnya ibu mertua saya masuk kamar saya, bilang, coba anak saya dikasih makan yang bergisi, gitu, Buya. Sedangkan saya pikir apa yang saya kasih untuk anak saya, bahan-bahannya yang di kulkas, yang ibu beli, gitu, Buya. Nah, terus saya tersinggung, Buya. Saya hanya diamkan suami saya, gitu. Saya pelampiasinnya ke suami saya, saya diamin dia, saya cuekin dia, Buya. Tapi saya nggak nyangka, suami saya itu akan menghina saya, gitu, Buya. Mengingatkan saya dengan cara merendahkan saya lagi, Buya. Akhirnya dari situ saya pergi, Buya. Ini kesalahan saya, saya sangat akui, Buya. Saya pergi dari rumah, walaupun suami saya tidak mengizinkan, Buya. Saya pergi, saya pulang ke rumah anak saya, di Celacak, sebelumnya saya di Tanggerang, Buya. Karena saya sudah sangat capek, Buya, dengar kata-kata saya. Sampai akhirnya saya pulang, 5 September kemarin, saya ditalak melalui SMS, Buya. Tapi SMS itu dikirimkan kepada cakak laki-laki saya. Dia bilang gini, menindaklanjuti WA saya, sebelumnya, dengan rintan tiara, saya sudah cerai, dengan terima talaknya dia kepada saya. Dengan ini saya, bismillah, saya jatuhkan talak kepada dia, yang merupakan talak ketiga. Saya emang setelah pergi dari situ, Buya, saya ingin selesai, Buya. Saya sudah enggak sanggup. Tapi itu hanya emosi saya sesaat, Buya. Yang saya mau tanyakan, Buya, apa solusi untuk kami, untuk kembali, Buya? Antara tolak satu dan kedua, sudah ada rujuk waktu itu? Sudah. Baik, dua dan tiga rujuk. Rujuk, iya, Buya. Baik. Saya ingin tanyakan, Buya, apa solusi yang baik untuk kami, Buya, jika kami ingin kembali. Kalaupun tidak, kami harus bagaimana, Buya? Anak kami masih sangat kecil, 19 bulan, sedangkan dia sedang menderita sakit paru, Buya. Terima kasih, Buya. Sama-sama, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa mau nikah saja harus meminta dengan orang mengucapkan kalimat aku sayang dan sebagainya? Apa yang Anda maksud dengan itu semuanya? Selesai sudah Anda menikah dengan suami, selesai tidak usah meminta dengan keluarga mantan mengucapkan aku sebetulnya sayang dan sebagainya. Inilah banyak orang-orang seperti itu. Anda harus sadari kalau ingin benar, nanti akan kita kasih solusi. Anda harus saya tegur dulu, Anda salah. Sehingga suami Anda juga kecewa dong, karena bagaimana kok masih mengucapkan kalimat sayang. Kalau seandainya yang tidak ada kalimat sayang, mungkin sederhana. Mohon maaf, semuanya akan menikah, selesai. Tapi ada kalimat sayang ini. Terus, dia akan tersinggung dong, saya ini apa? Kok kamu sayang sama orang lain? Masih itu kan berarti disimpan di hati. Sementara Anda sudah menikah, Anda kesalahan berat. Ini kadang wanita kurang pandai menyimpan hal-hal semacam ini, semuanya di simpan sampai lupa nanti. Anda punya suami yang halal. Sehingga bersama berjalannya hari, Anda pun akhirnya mencintai suami. Sehingga hari ini pun Anda tidak mau ditinggal. Kalau tidak mencintai, tidak. Kemudian Anda juga sangat emosional. Anda mudah terpanjang emosi. Termasuk tadi, bagaimana percaraan yang kedua. Kemudian yang ketiga. Ini sebetulnya kembali kepada Anda yang tidak sabar. Diingatkan sama mertua, poja anak dikasih makanan yang bergizi. Itu kan tanda perhatian sebab mertua kepada cucu. Tidak usah tersinggung. Mungkin ibu mertua tidak melihat apa yang Anda berikan. Mungkin hanya kelihatan di kasurnya saja, makanan-makanan yang kimia-kimia itu, atau ciki-ciki dan segala macam begitu. Mungkin seperti itu. Jadi tidak usah kembang tersinggung. Dan kelihatannya Anda sudah mulai tidak nyaman dengan ditegur oleh suami tentang ibu ndah. Ibu ndahnya suami. Masalah mendidik. Kan seorang ibu mendidik anaknya sesuai dengan. Tidak usah ngomong begitu kepada suami. Mestinya terima kasih kepada ibu mertua yang membantu atau bibik-bibiknya anak-anak Anda. Atau meripar-ipar Anda. Tidak usah sampai ngomong. Kan saya sebagai seorang ibu bisa mendidik anak dengan cara sendiri. Nah inilah yang kami lihat, bahasanya Anda ini terlalu sensitif dengan orang. Tidak bisa berpasang kebaik dengan orang. Sehingga langsung menganggap orang lain salah. Ibu ditegur sama mertua begitu saja, kenapa tersinggung? Kalau seandainya saya punya anak ditegur sama mertua saya, coba dikasih makanannya benar. Eh ya, makasih. Apalagi bahasa Anda dan saya pun kasih makan mengambil dari sesuatu yang dibelikan oleh ibu di kulkasnya. Yang belikan ibu. Anda ini, jadi memang harus Anda belajar. Kalau mau kembali selagi. Anda belajar yang benar, Anda belajar yang pelapang hati. Mertuamu adalah mertuamu. Kalau pun seandainya dimarahi seperti orang tua, tidak usah mengambil dendam, lalu digambeskan kepada suami, tidak balas SMS, terlambat-lambat. Tidak usah semacam itu. Ini berlagu kepada semua wanita. Aminasi hati semacam ini. Banyak wanita terburu-buru. Dan memang ada wanita saat-saat menjelang hayat ini, di saat anaknya rewel dan sebagainya. Tapi harus tetap menjaga. Kestabilannya. Jangan sampai ada reaksi-reaksi negatif kepada mertua, yang kemudian disampaikan ke suami. Anda menyampaikan suami. Postingan pribadi untuk suami itu lebih tajam lagi. Berarti Anda mengarahkan postingan Anda itu, status Anda kepada suami. Karena hanya itu pribadi untuk suami. Anda tidak sadar kalau itu salah. Saya ingatkan dulu Anda dulu. Kemudian masalah cerai tiga, kalau masih lewat surat, ditanya suamimu niat atau tidak. Suamimu niat atau tidak. Kalau ternyata suamimu tidak niat, tidak jatuh cerai. Karena yang namanya surat melalui cerai melalui tulisan adalah kinayah. Jika tidak diniatkan, tidak jatuh cerai. Kalau suami jatuh cerai, maka jatuh cerai tiga. Karena jatuh cerai tiga, maka tidak mungkin Anda kembali kepadanya, kecuali Anda menikah lagi. Risiko. Risiko harus menikah lagi dengan laki-laki, yang mungkin lebih baik dari suami Anda, lalu Anda bisa abadi dengan laki-laki tersebut. Atau kemudian Anda bercerai dengan laki-laki tersebut, kemudian kembali kepada suami baru bisa. Setelah selesai masa iddah. Ini adalah pelajaran. Banyak orang menyesalnya setelah terjadi seperti itu. Di saat kejadian satu, cerai satu tidak jadikan pelajaran. Cerai dua tidak jadikan pelajaran. Ini. Nah ini Anda sendiri sekarang rindu untuk kembali kepada suami. Tapi Anda sendiri yang mau tabah, tidak mau sabar. Saya ingatkan. Karena apa? Yang ingin menghendaki kembali adalah Anda. Sebab apa? Biarpun nanti seandainya Anda menikah, kemudian Anda setelah itu Anda dicerai oleh suami yang kedua, kemudian kembali lagi. Kalau wata Anda seperti ini akan terjadi cerai lagi. Banyak orang bercerai kembali lagi, belum diselesaikan permasalahan dan sebab perceraian itu apa. Itu akan problem. Tetap saja nanti baru nikah lagi, kembali cerai lagi. Kemudian kami ingatkan kepada suami Anda, barangkali mendengar suara ini, jangan gampang cerai. Pertimbangkan kalimat cerai itu. Kalau permasalahan adalah suistri melakukan kesalahan, yuk diselesaikan kalau Anda bisa menasihati. Didudukkan yang baik. Diajak diskusi, ngobrol. Jangan dikit-dikit main cerai. Itu adalah laki-laki lemah. Mungkin suami Anda mendengar biar ini. Saya nasihati semuanya. Jangan dikit-dikit ngambil keputusan cerai. Apalagi menganggap itu kebodan. Memang istri salah. Tiba-tiba kok ngomong sayang kepada orang lain. Masya Allah. Sakit hati dia. Pilihannya dua. Kalau Anda tidak mampu, tinggalkan dia. Jangan masih sampai hamil, sampai punya anak. Anda sebagai seorang laki. Kalau memang Anda menerima dia, Anda bisa melupakan itu semuanya. Agar tidak dendam. Tidak usah ingat masa lalu. Kalimat si istri. Ditahan. Tinggal Anda bagaimana menggantikan sayangnya istri kepada orang lain itu menjadi sayang kepada Anda. Sebagai suami. memberi kasih sayang, penghargaan, dan seterusnya. Sampai mencintai. Ini adalah tugas suami. Jangan gampang terpengaruh. Dikir-dikir cerai. Gara-gara status begitu cerai. Anda ini laki-laki apa? Mana kelaki-lakian Anda itu yang menemunya? Laki-laki harus bijak, sebagai imam, bisa mengerti, mengayomi. Ini harus diingatkan semuanya, dua-duanya. Karena model ini ada dalam kehidupan itu. Laki-laki sensitif dikit-dikit, main cerai, bodoh banget, ngancam, duduk cerai. Kilian cerai bingung, mau kembali gak bisa. Ada laki-laki nangis, bukan perempuan nangis. Saya terlancam mencerai tiga. Saya rasain kamu itu. Terus gimana? Harus istrimu menikah. Saya gak tega. Gak tega gimana? Kamu yang kejam istrimu. Biar istrimu, mantan istrimu, menikah dengan laki-laki yang lebih bagus dari kamu. Dia menikah dengan suami, punya anak lagi kau jomblo terus kau. Gampang mencerai istri. Jangan gampang main cerai, cerai, cerai. Suami gampang main cerai. Ini harus saya tegur semuanya. Kenapa? Permasalahan-permasalahan ini akan terjadi bukan saja. Ini yang sekedar contoh dalam kehidupan rumah tangga. Suami dikit-dikit cerai. Istri dikit-dikit minta cerai. Sensitive, gak ada diskusi. Nah ini, semoga mendengar semuanya. Lalu bagaimana solusinya? Kalau ada waktu kita bisa bertemu diskusi, harus ngomong dengan suaminya. Tidak semuanya ceritakan. Mungkin ada yang tidak Anda ceritakan, wahai siapa tadi, wanita yang soleh, insyaAllah. Anda tidak cerita semuanya. Kalau Anda menceritakan semuanya, saya mendengar semuanya. Saya mendengar dari suami, mungkin saya bisa mempertemukan acara bagaimana. Ada pun masalah nanti. Kalau sudah betul-betul cerai tiga, gak mungkin tidak. Dalam Islam kecuali ada muhallil, Anda sudah menikah dengan laki-laki lain. Dan sudah berhubungan, kemudian Anda dicerai, kemudian setelah itu masa idah selesai, Anda bisa kembali kepada suami. Kalau tidak, gak bisa. Allah Maha Kasih. Allah akan berikan Anda kasih sayang dan cinta kepada laki-laki lain dengan suami Anda yang baru. Dan suami Anda akan berikan wanita soleh. Selesai. Dia dengan wanita soleh, istimewa. Anda dengan laki-laki soleh, istimewa. Ada pun anak yang dirawat bersama, gak ada masalah. Selesai ya, sampai di sini. Makanya jalinan rumah tangga harus dengan kesabaran, ketabahan, pengorbanan, kasih sayang, cinta, mengerti. Itu harus. Bukan egois. Kalau egois seperti itu tadi. Ego semuanya. Tersenggung. Hidup kok seperti itu. Kamu itu menikah dengan manusia dari dulu. Anda tidak menikah dengan malaikat. Kalau Anda ingin menikah dengan orang yang tidak bersalah sampai mati tidak akan bisa nikah. Istrimu punya kesalahan. Suamimu punya kesalahan. Maka kita harus pandai menutup kesalahan. Memaafkan lapang hati. Dan memaklumi sambil kita mendidik dengan baik dan benar dan indah. Berikan cinta, dia akan berikan cinta. Berikan pengabdian, dia akan berikan pengabdian. Jangan menuntut dulu baru. Berikan selesai. InsyaAllah semoga baik semuanya. Wallah alam bismillah.